Terima kasih Setelah kehilangan 4 besar selama 3 musim berturut-turut di bawah Mikel Arteta, terlihat mulai ada tanda-tanda awal menunjukkan bahwa ini adalah musim di mana pelatih Spanyol itu akan mencapai prestasi bersama The Gunners. Dengan 6 kemenangan dari 7 pertandingan Liga Premier pertama mereka, Arteta bisa mengoptimalkan kemampuan terbaik dari setiap individu di tim Arsenal-nya. Gabriel Martinelli terus berkembang. William Saliba telah beradaptasi dengan sepak bola Inggris dengan mudah. Tetapi mungkin penampilan yang paling meningkat dari pemain The Gunners manapun adalah dari Granit Saka di lini tengah. Pemain internasional Swiss itu telah tampil mengesankan di awal musim. Berkembang dalam peran lini tengah yang lebih maju, Saka memiliki lebih banyak berpengaruh untuk mempengaruhi permainan di sepertiga akhir. Dan asisnya yang akurat untuk gol Gabriel Jesus melawan Brentford merupakan alasan mengapa ia digunakan lebih jauh ke depan. Pemain berusia 29 tahun itu sebelumnya telah menerima kritik signifikan dari pendukung dan pakar Arsenal atas penampilannya ketika beroperasi di posisi lini tengah yang lebih dalam. Mantan gelandang Liverpool, Danny Murphy, percaya Arsene Wenger dan Unai Emery menggunakan Saka di posisi yang salah. Dan baru sekarang Saka secara konsisten dimainkan dalam peran yang disukainya di bawah Arteta. Terkadang dalam pekerjaan saya senang terbukti benar, kata Murphy kepada Talk Sport. Saya mengatakan sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu ketika saya sangat kritis terhadap Saka yang bermain dalam peran holding. Saya merasa kasihan untuknya karena manajer terus memainkannya di posisi yang salah. Dia pemain yang kreatif, dia punya kaki kiri yang bagus, dia punya umpan yang bagus. Dia bukan yang paling atletis dan dia tidak melihat bahaya dengan sangat baik. Mengapa dia diberikan bermain dalam peran holding? Saya tidak tahu, jadi tidak mengherankan bagi saya bahwa kami melihatnya dalam peran yang lebih maju dan berkembang sedikit lebih banyak. Tampaknya hal inilah yang rupanya tidak bisa dilihat dari Saka ketika dia di bawah Wenger maupun Emery. Sahabat proroki, itu tadi berita hari ini. Untuk kalian yang ingin memberikan kritik maupun saran, bisa langsung tulis di kolom komentar. Sampai jumpa besok! Sampai jumpa besok!